Hai welcome back to my channel dengan aku Yumi di life of me buat kalian yang baru di channel ini aku Yumi hairdresser dan makeup artist kali ini aku mau review tentang Garnier Rose micellar water produk ini baru launching kemarin tanggal 21 September eksklusif Grand Lounge di Lazada dari tanggal 21 sampai 30 September jadi harganya ada special price normalnya harganya Rp109.000 tapi khusus dalam tujuh hari ini harganya jadi Rp88.000 ditambah kemarin itu aku kebetulan ada voucher Lazada jadi total yang aku bayarkan hanya Rp78.000 untuk produk ini ini masih made in Poland dan seri yang ini katanya dari yang aku dengar teman di luar negeri udah coba katanya lebih nggak kering dibandingkan dari seri Garnier yang biasa nih yang for sensitive skin yang warna pink nah ini muka aku kondisinya lagi nggak pakai makeup aku akan tes sebelah dulu supaya kalian bisa lihat perbandingan hasilnya jadi katanya micellar waternya ini mengandung rose water oke kita tes dulu yang sebelah kanan selamat menikmati в Time Nah ini hasilnya di kapas kita bandingkan dengan kapas yang bersih Oke jadi ini perbandingan hasilnya untuk yang sebelah kanan sudah dibersihkan yang kiri yang belum Kalau dari yang aku notice untuk hasilnya itu jadi minyak dari muka begitu kita gosok pakai jari itu dia langsung udah hilang minyaknya jadi gak ada minyaknya Nah sementara kalau yang disini bisa dibandingkan seperti ini perbedaannya di jari yang ini kondisi muka masih berminyak di yang kanan itu sudah dibersihkan Nah sekarang aku mau compare dengan yang garnier yang seri ini terima kasih Oke, nah ini hasilnya Yang ini pake yang seri yang originalnya Yang seri biasa Lalu yang ini yang rose Kalau di kamera sih keliatannya Mirip, mirip aja sih sama Kalau di kamera ya Tapi kalau dari feelnya Yang rose, wanginya lebih segar Lebih enak, lebih berasa Kayak ada Berasa aroma terapi Berasa spa-like Gitu, kalau yang ini Dia cenderung Gak ada aroma, lebih Plain, tawar gitu Aromanya Oke Kalau untuk lembutnya Lembutnya sih Lebih lembut yang rose Tapi daya angkat minyaknya Sama dua-duanya Sama oke-nya Kalau yang biru Dibanding yang ini Yang biru itu lebih kesat ke kulit Jadi kalau yang untuk kulitnya Sangat berminyak Lebih cocok ke yang biru Kalau yang ini Berminyak Kombinasi itu masih bisa pake Yang sangat berminyak pun bisa Kalau nggak seberapa suka Hasil yang terlalu kesat Nah sekarang kita beralih Ke cat rambut Tiga minggu yang lalu Aku baru ngecat warna abu Seperti yang kalian sudah lihat Di video sebelumnya Buat yang belum lihat Link ada di description Nah sekarang aku mau Tone lagi Rambutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax